Eks lahan perusahaan batubara PT. Argo Makmur di Desa Nyonggan, kecamatan Mestong, Kapupaten Moro Jambi terbakar. Lahan seluas 1 hektare tersebut diduga sengaja dibersihkan dan juga dibakar oleh Oknum Tak Bertanggung Jawa. Untuk kegiatan tiket jaga meku prosek Mestong, melaksanakan pengecekan titik hotspot. Polisi dan TNI dibantu warga berjebaku memadamkan api yang membakar Eks lahan perusahaan batubara PT. Argo Makmur di RT8, Dusun Jerat Harimau, Desa Nyonggan, kecamatan Mestong, Kapupaten Moro Jambi. Luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai 1 hektare. Lahan tersebut diduga sengaja dibakar setelah sebelumnya dibersihkan. Kebakaran lahan ini diketahui berasal dari informasi petugas Satgas Karhutla berdasarkan hasil pantauan hotspot satelit 8. Petugas dan warga bahu-membahu memadamkan titik api hingga larut malam agar api tidak semakin meluas. Api akhirnya berhasil ditaklukkan petugas setelah berjam-jam melakukan pemadaman. Petugas kepolisian dari Polsek Mestong juga turut mendatangi lokasi dan memasang garis polis lain di tempat kejadian perkara. Sementara itu, pihak PT Argo Makmur mengklaim lahan yang terbakar merupakan milik mereka. Namun perusahaan tambang batu bara tersebut tak lagi beroperasi sejak beberapa tahun terakhir. Kebakaran kemarin itu diketahui dari laporan Satuan Tugas Karhutla bahwasannya ada hotspot di Desa Nyokan di pukul 17.00 atau sore hari dan diperkuat juga oleh keterangan warga setempat sehingga anggota Polsek, patroli Polsek, dan unit reskrim bergeser ke Nyokan untuk memastikan hal tersebut. Kemudian kita menghubungi para stakeholder yang berkepentingan dan juga melaporkan hal ini kepada pimpinan dan pimpinan pemerintahkan untuk kita melaksanakan pemadaman bersama kawan-kawan dari penanggulangan bencana alam daerah dan kawan-kawan juga dari pemadam kebakaran yang bergerak dari Sungai Bahar menuju Desa Nyokan. Kemudian api dipadangkan oleh TNI Polori juga ada di sana, ada KADIS juga, dan warga setempat membahu memadamkan api karena ada titik air yang terdekat di lokasi batubara tersebut. Penyebab kebakaran di ekslahan perusahaan batubara PT Agro Makmur ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Mestong. Polisi mengimbau perusahaan dan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar jika tidak ingin berurusan dengan hukum. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.